PATIKAN CINA PATIKAN CINA PATIKAN CINA sering tumbuh merayap di antara rumputan, di kebun atau persawahan, terutama pada tanah yang agak basah, bahkan sering tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah kita. PATIKAN CINA PATIKAN CINA bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Batang dan daunnya berwarna kemerahan, mengandung getah, daunnya genep, bersirik, berbentuk lonjong, beraroma wangi, bunganya berwarna merah muda. Selama ini bagi kebanyakan orang, PATIKAN CINA lebih identik dengan tumbuhan gulma atau tumbuhan liar pengganggu. Untuk itu PATIKAN CINA sering diabaikan, bahkan dibasmi. Namun tahukah Anda, ternyata PATIKAN CINA adalah tumbuhan herbal yang memiliki manfaat atau khasiat luar biasa bagi kesehatan. Karena seluruh bagian tumbuhan ini mengandung banyak zat dan senyawa alami yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional mengatasi berbagai macam jenis penyakit. Akar PATIKAN CINA mengandung mirisil alkohol, terakserol, tirusalol, kamzuyol, dan hentrihasontain. Sedangkan batang daunnya mengandung kosmosin. PATIKAN CINA memiliki efek anti-inflamasi, peluruh air seni, menyejukkan, mengurangi gatal, sering digunakan sebagai obat diare, disentri, tifus, wasir berdarah, eksim, alergi kulit, herpes, gatal-gatal, absas payudara. Inilah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan PATIKAN CINA bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mengobati penyakit wasir berdarah. Caranya, sediakan sepertiga genggam PATIKAN CINA, sepertiga PATIKAN KEBU, tiga jari gula enau, satu jari rimpang kunyit, dan tiga gelas air. Cuci semua bahan sampai bersih, lalu rembus semua bahan dengan tiga gelas air. Tunggu sampai mendidih, dan tersisa menjadi setengah gelas saja. Setelah dingin, saring dan minum setiga kali setengah gelas per hari. Manfaat yang kedua, mengobati penyakit dompo atau herpes zoster. Dompo atau yang lebih dikenal dengan herpes zoster merupakan gejala penyakit adanya suatu infeksi yang terjadi pada sarap dan area kulit di sekitarnya. Penyakit dompo ini disebabkan oleh virus yang bernama varicella zoster, yaitu virus yang sama dengan penyebab cacar air. Gejala yang akan ditimbulkan ialah sakit seperti tertusuk, terbakar, atau tergandang mati rasa pada bagian yang dihinggapi virus tersebut. Selain itu, penyakit dompo ini akan menimbulkan ruam yang akan berubah menjadi luka melepuh, serta berisi cairan yang menyebabkan efek gatal pada kulit. Caranya, lumatkan satu genggam patikan cina yang masih segar dan satu buah bawang putih, lalu tambahkan dengan air dingin, kemudian tempelkan pada tempat yang sakit. Manfaat yang ketiga, mengobati peradangan usus. Cara pengobatannya, sediakan 15-30 gram patikan cina segar, 30 gram arseman, dan 600 sisi air. Lalu cuci semua bahan sampai bersih dan rebus dengan 600 sisi air. Tunggu sampai mendidih dan tersisa menjadi 300 sisi air. Kemudian saring. Setelah itu, minum ramon tersebut 2 kali sehari, masing-masing 150 sisi. Manfaat yang keempat, mengobati abses payudara. Caranya, tumbuk halus patikan cina segar bersama gula enau secukupnya, lalu tempelkan hasil tumbukan pada bagian tubuh yang membengkak. Lakukan pengobatan 3 kali sehari secara rutin. Manfaat yang kelima, mengatasi penyakit di sentribasiler. Caranya, cuci bersih 15-30 gram tumbuhan patikan cina kering, atau 30-60 gram patikan segar. Rebus bahan tersebut dengan 3 gelas air, sampai tersisa 1 gelas. Minum air rebusan 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Manfaat yang keenam, mengobati enzema, dermatitis, dan kulit gatal. Caranya, rebus daun patikan cina segar sesukupnya, lalu gunakan air rebusan tersebut untuk mencuci bagian tubuh yang sakit. Lakukan pengobatan 2 kali sehari secara rutin, sampai gejala penyakit meredak atau benar sembuh. Itulah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan patikan cina bagi kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dan keluarga anda. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen videonya ya. Karena subscribe anda sangat berarti. Bagi kami untuk terus membangun channel ini, lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan atau request, silakan ajukan di kolom komentar. Dari saya, Narator, seharul amin. Salam sehat, salam tog herban Lusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.